Halo pemirsa, ini saya mau menunjukkan modifikasi tanki sanyo PH150 yang selama ini keluhan pelanggan pengennya sering bocor, udah gilas beberapa kali bocor lagi sekarang mau saya buka, ini tadi udah saya modifikasi ini pipa sedot, yang berhubungan di dalam sini ada sebangsa pipa juga kecil yang dihubungkan dengan lubang sumur atau pipa sedot nah ini pipa outnya, pipa outnya keluar ke jaringan jadi selama ini dia masuk ke dalam pressure tank pressure tank yang ini, jadi tank ini keluhannya sering bocor, udah gilas beberapa kali tapi mesinnya masih bagus, mesin ini sangat bandel, mesin sanyo tipe lama PH150 cukup besar powernya ini kapasitornya 20u 250pc kalau nggak salah ini otomatisnya bisa masih ada, biarpun bukan bawaannya jadi ini saya modifikasi, pipa outnya saya berinda di sini langsung saya sambung ke pipa distribusi jadi tankinya udah nggak saya masukin ke dalam tank ini lagi jadi kita nggak dipusingkan dengan kebotoran tank lagi ternyata otomatis juga masih bekerja dengan baik pressure switchnya masih bisa mati ini pembersi ya seandainya pembersi dipusingkan dengan tank yang selalu motor bisa dimodifikasi tapi kita nggak harus ganti pompa karena pompa ini terbukti bandel pompa sanyo tipe lama ini masih hidup saya buka untuk mencoba sumur kering atau enggak di musim kemarau ini sudah setengah jam masih nyaring bunyinya berarti masih fresh empel antara impeller sama charging belakang dan charging depannya masih fresh dan dia masih mengangkat dengan maksimal karena sepertinya permukaan masih di bawah tuju masih kuat dia masih kuat mantap sekian fit dari saya mungkin segejar menambah ilmu pengetahuan tapi kita tidak harus mengganti pompa karena keluhan tanki bawah mesin sanyo juga ada shimitsu juga ada dan kita tidak harus buru-buru mengganti pompa bisa dimodifikasi seperti ini sekian tips dari saya mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh